Intro Seorang pria berinisial HD warga Pulau Parit Karimun ditangkap jajaran reskrim Polres Tanjung Balai Karimun. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai nahkodabut pancung ini ditangkap polisi lantaran tega menggauli anak tirinya sendiri hingga hamil 3 bulan. Awal terungkapnya kasus pencabulan ini berawal ketika anak tiri pelaku berinisial DW, mual dan muntah-muntah di kamar mandi dan ketika ditanya oleh ibu kandungnya, korban bercerita jika dirinya sedang mengalami sakit perut dan penyakit asam lambungnya kumat. Selanjutnya oleh ibu korban kemudian dibawa ke puskesmas tebing hingga dirujuk ke rumah sakit RSUD HM Sani Karimun. Dan setelah diperiksa oleh dokter spesialis kandungan, ternyata korban tengah hamil 3 bulan. AKBP Henki Pramudia menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku kasus asusila terhadap anak di bawah umur. Pores Karimun ini pada saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap terduga yang melakukan tindak pidana persetujuan, persetubuhan terhadap anak di bawah usia atau umur. Ada pun identitas daripada tersangka ini yaitu inisial HD. HD ini merupakan ayah diri daripada korban. Tersangka HD mengakui seluruh perbuatan bejatnya di hadapan penyidik jika dirinya bernafsu untuk menggauli dan menyetubuhi putri tirinya hingga hamil 3 bulan. Akibat perbuatan, tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapol Res Karimun dan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama selama 15 tahun penjara. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Molana melaporkan.